Intro Pemirsa kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan paket sembako kepada pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah Sebanyak 58.270 paket sembako diberikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Kemenparekraf bersama Gubernur Jawa Tengah dengan diantar oleh Babin Kamdikmas 38.270 paket sembako bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diberikan kepada pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah Bantuan ini dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganja Pranowo bersama Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Kemenparekraf secara simbolis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah selasa siang Untuk mengantar langsung ke rumah pelaku wisata dan ekonomi kreatif ini pemerintah melibatkan personil polisi Paket sembako tersebut diantar oleh ratusan Babin Kamdikmas secara serentak menyeluruh se Jawa Tengah Hal ini disambut baik oleh Ganja Pranowo karena dengan memberikan bantuan setidaknya akan membuat pelaku usaha bertahan di tengah pandemi Saya menyampaikan terima kasih sama Kemenparekraf dan tentu ada Komisi 10 karena ini pembahasannya di Komisi 10 cukup lama saya mengikuti sebenarnya dan ada teman-teman Korko Pindah disini saya menyampaikan terima kasih Bantuan ini khusus untuk mereka pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Jadi ada dua yang pariwisata ini sudah mengkis-mengkis kemarin Istilah sudah teksek, nah dia butuh bangkit kembali tapi kalau yang besar mungkin bisa survive tapi yang kecil butuh bantuan Nah yang ekonomi kreatif apalagi usaha mikro dan kecil ini memang butuh pertolongan yang betul-betul Maka kalau hari ini ada tambahan amunisi ini ini akan memperkuat kawan-kawan yang ada di tingkat bawah Wabah COVID-19 membuat pelaku pariwisata dan usaha ekonomi kreatif terpuruk Untuk itu perlu dilakukan stimulus agar segera bangkit sehingga roda ekonomi kembali dapat berputar Selain memberikan bantuan sembako pemerintah juga memberikan permodalan untuk memproduksi masker dan keracinan agar dapat membangkitkan gairah Data penerima itu kami dapat dari Pak Sinop dari SAK, Kabupaten Kota SAK, Jawa Tengah diserahkan kepada kami, kami menyiapkan barangnya yang kita berikan Nanti polisi membantu mendistribusikannya Jadi memang ini program ini sebenarnya pertemuan tidak lanjut ke pertemuan Mas Menteri Pariwisata dengan Pak Kapol itu Jadi di semua daerah provinsi kami melakukan hal yang sama Nanti polisi itu dari budangnya ke Polres Polres nanti ke Polsek-Polsek Nanti polisi-Polsek menggerakkan babi sa dan babi kaktik mas untuk mengatarkan langsung kepada para penerima Karena datanya sudah baik-baik Totalnya itu Jawa Tengah berapa Bu? Saat ini 38 ribuan ya Pak ya Tapi masih akan nambah mungkin sampai 40 ribuan Itu data yang terdampak ya? Ya terdampak langsung Dari para penerima ini Datanya dari dinas para penerima Jadi diverifikasi oleh dinas Kalau bantanya ada berapa paket? Ya segitu Sekarang itu 38 ribu Datanya nambah kita nampak Selama wabah COVID-19 terjadi sejak bulan Maret lalu Praktis seluruh kegiatan pariwisata di Jawa Tengah berhenti total Hal ini membuat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif kehilangan pendapatan Diharapkan dengan adanya bantuan ini Minimal dapur para pelaku dipastikan dapat mengepul selama masa pandemi Tutup cerita melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!